Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share tips untuk sharing Shopee affiliate di seluruh social media Supaya kalian lebih cepat pecah telur untuk pemula dan lebih cepat naikin komisi untuk pemula juga Oke kalian wajib banget simak dan disclaimer ini berdasarkan pengalaman aku untuk sharing Shopee affiliate Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe di video channel youtube aku Yuk kita langsung mulai aja ke videonya Dan simak dari awal sampai akhir supaya kalian bisa lebih mengerti Untuk sharing Shopee affiliate, aku bakalan kasih tau dulu gimana caranya kalian memilih produk Biar apa, biar produknya itu komisinya bisa lebih oke Kemudian maksudnya tuh lebih oke bisa dapet double komisi ya Maksudnya bukan dapet komisi dari Shopee doang Tapi nanti bakalan dapet komisi ekstra juga dari si Shopee nya Pertama, aku arahin kalian untuk nge-share link produk-produk yang ada komisi ekstranya Nah disini ya kalian lihat kursor aku, eh sorry lihat mouse yang ini ya kursornya Dan ini adalah beberapa produk yang ada komisi ekstranya Jadi nanti kalau misalkan kamu dapet komisi nih Kamu bakalan dapet double komisi dari komisi Shopee yang biasa dan dari komisi ekstra Ini adalah produk yang bisa kalian dapet Pokoknya kalau misalkan udah muncul rekomendasi produk Ini tuh adanya di penawaran dari menu Shopee Kalian masuk aja klik ke komisi ekstra Disini bakalan muncul produk-produk bukan baju anak doang Ini baju anak karena kebetulan aku sering banget buka baju anak Jadi munculnya tuh ikut-ikutan baju anak gitu Tapi sebenarnya ini banyak macamnya Dari mulai baju, peralatan rumah tangga Kemudian ada juga baju dewasa Sebenarnya tuh munculnya banyak Tergantung keyword pencarian yang kalian dapet gitu ya Nah seperti ini Ini cara cepat kalau misalkan kalian tuh mau ngambil komisi ekstra Nah kalau misalkan mau ngambil nih perlengkapan rumah tangga disini boleh Nah ini juga sama, ini ada komisi ekstranya Kalau misalkan mau pindah lagi aku mau perawatan kecantikan boleh banget Ya yang penting tuh masuk komisi ekstra Karena apa? Karena tuh biar dapet double gitu Karena gini ya Sebenarnya produk itu gak semua produk ada komisi ekstranya Tapi ada beberapa produk juga yang masuk komisi ekstra gitu Tapi dari aku sih lebih seringnya aku ngesernya yang komisi ekstra Karena kenapa? Karena dapetnya double komisi Jadi lebih apa ya Lebih beruntung juga sih buat kita Kalau misalkan ada yang CO Kita kan dapetnya double ya kan Nah kalau misalkan udah Misalkan aku mau share link ini Contoh peralatan rumah tangga Biasanya aku tuh share di sosial media Yang pertama Facebook Itu wadah utama banget sih Yang aku pake Untuk ngeshare Shopee Affiliate Yang kedua itu Instagram Di Instagram aku biasanya ngeshare produk itu pake Milshake Tapi kalau misalkan mau di status Itu juga bisa Jadi karena aku double Ada di real Instagram Dan di real apa namanya Dicerita juga Makanya beda cara ngesharenya Aku bakalan kasih tutornya Klik dulu barangnya Nah jangan lupa download dulu Kalian tinggal klik aja Ini si gambar Kalau misalkan mau Lihat dulu nih informasi produknya Diklik aja informasi produk Nah kalian tinggal pilih gambar yang mana Yang mau di download Misal yang ini ya Klik gambarnya Simpan Terus ini yang kedua Simpan Terus ini yang ketiga Simpan juga Dan ini yang keempat Pokoknya Kalian save-save dulu aja Gambarnya Nanti kalian bisa pilih ya Back Kalau udah Penilaian juga penting banget Pertama Kita lihat juga penilaiannya Karena ini penilaiannya 4,7 4,7 itu udah terbilang oke sih Dari 4,7 ke atas itu udah Lumayan bisa kalian share Kecuali di 4,7 ke bawah Kayak 4,6 Kayak 4,5 Berarti itu kan ada Kayak produknya Berarti tidak Komentarnya tuh gak terlalu bagus gitu Berarti kan produknya juga Kemungkinan gak terlalu bagus juga Nah kalau misalkan udah Kalian tinggal klik aja Panah ini Terus Klik salin tautan Dan Untuk yang komen Kak bisa gak sih Share-share-share tokonya gitu Misalnya Langsung dari Sini kan suka ada ya Dari menu Si tokonya Gak bisa Harus dari Per-produk Untuk salin tautannya Kemudian kita back Kalau misalkan udah Terus Langsung menuju ke Facebook Aku kasih tau dulu Untuk Facebook Kalau misalkan kita Mau nge-share produk Dengan link aja Itu hanya bisa di Apa namanya Beranda Kemudian di reel Kalau dicerita Kalau Facebook gak bisa Ya Klik aja ini Masukin foto produk Yang menurut kalian Tadi tuh Oke banget Untuk di-share Biasanya Aku tuh masukin produk Minimal tuh Empat foto Karena biar ada Pilihan aja gitu Untuk customer kita Setelah itu Tinggal kasih caption Untuk caption Kalian bisa Macem-macem lah ya Kalau yang udah Mahir copywriting Ya tinggal copy paste aja Atau Pakai Kalimat-kalimat Apapun boleh Nah kalau misalkan udah Kamu tinggal Masukin aja Link yang tadi Kamu salin Terus Setelah itu Klik berikutnya Disini kita Pilih posting aja Nah sambil kita Nunggu Ini sih produk Apa namanya Release Nah buat kalian Yang nge-share link Shopee affiliate Itu sehari Dibatesin Jadi gak boleh Yang terlalu banyak Karena kenapa Takutnya Akun kalian itu Ke Band Ya Bukan ke band sih Kalau di Facebook Itu tuh jatuhnya Kayak Linknya itu Nanti gak kebaca Atau Kena spam Ya Kita masuk dulu Ke akun kita Nah Ini adalah Link yang tadi Aku share Kalian pastiin Linknya itu Berwarna biru ya Karena kenapa Karena biasanya Kalau yang berwarna hitam Itu linknya gak bisa di klik Atau kalian kena Spamming Spamming itu Jadi kayak semacam Kalian tuh sering banget nih Nge-share link Di Facebook Misal sehari 20 link Sehari 10 link Itu tuh bisa Kena Terbacanya itu Spam Karena kan kita linknya tuh Kayak HTTP Mungkin Si Facebook juga Ngebacanya Aku gak tau Cuman Dia kadang Kalau kita terlalu Nyepam link-link Kayak gini Dia akan kayak Settingannya terdeteksi Sendiri Gitu Kita coba klik linknya Nah ini adalah link Yang tadi aku salin ya Berarti linknya udah oke Dan udah bener Sesuai dengan link Yang tadi aku salin Si tautannya Ini untuk di Facebook Untuk di real Facebooknya Juga sama Kalian nanti tinggal Langsung aja Ke real Nih ke real Terus nanti Buat realnya Cuman harus di edit video dulu Biar lebih enak Dan lebih oke Next Kita back lagi Kita menuju ke Si Instagram Nih Karena Biasanya itu Kalau di Instagram Aku punya Dua akun Instagram Yang pertama Ada akun Untuk Jualan Untuk Shopee Untuk Shopee affiliate Yang kedua Ada akun pribadi Nih Ini adalah Akun Untuk jualan aku Ya ini pake Milshake Yang aku bilang Tadi ya Jadi kalo Milshake itu Kita masukin link Dan ini tuh Bakalan Tersimpan Dan gak bakalan Ada kadal Luarsanya Kalo misalkan Di Facebook kan ada ya Ada kadal Luarsanya Si linknya Kalo misalkan Di Instagram Itu bakalan Tetep ada Nah Kayak gitu ya Kalo di real Itu biasa kalian Masukin Si promonya Nanti Eh promo Produknya Nanti kalian kasih link Nomor sekian Gitu Karena kebetulan Aku lagi buka Instagram Punyaku Yang ini Kita bakalan Masukin Di cerita Ini aku kasih contoh Aja Tapi nextnya Kalian bisa Praktekin Di Instagram Kalian masing-masing Pertama Kalian tinggal Pilih Tanda plus Ini Terus Pilih Produk Yang mau Kalian share Misalnya yang ini Ini dibikin Desain Yang unik Aja Misalnya Kalian Zoom dulu Produknya Kayak gini Tambahin foto Lagi Tinggal klik Nih gambar Yang ini ya Kalian bisa Lihat kursor aku Diklik aja Terus Kamu bisa Masuk ke Yang ini Double photo Kalau misalkan Kalian mau Editing Pakai Double photo Itu bisa Banget Jadi nanti Diedit-edit Kayak gini Supaya Lebih menarik Aja Kalau misalkan Udah Kamu mau Masukin linknya Tinggal Kasih Caption Dulu Misalnya Kamu Mau Kasih Caption Keset Murah Nah Kalau misalkan Udah Caption Kamu tinggal Taruh aja Di kolom Yang Apa namanya Yang kosong Nah Untuk share linknya Kamu balik lagi Ke Sini Nah Jangan lupa Kamu pilih dulu Tautan Karena kenapa Kalau gak pilih tautan Itu linknya nanti Gak bakalan bisa diklik Kalau kamu copy paste Pake font yang tadi Itu gak bakalan bisa Diklik linknya Jadi percuma Karena kan ada Kebanyakan orang Males Kalau misalkan Copy sendiri Jadi kita Berusaha Membuat Customer kita Nyaman Jadi dia nanti Bakalan Pencet link ini Udah langsung Ke tokonya Setelah Membentuknya Kayak gini Tinggal klik cerita Seperti itu Kita klik Nah linknya Nanti bentuk Seperti ini Jadi disuruh Buka tautan Udah langsung Masuk Ke toko Yang tadi Kita salin Tautannya Nah Kayak gini Jadi udah enak Banget Buat customer kita Untuk beli Beda cerita Kalau misalkan Si instagramnya Itu kayak gini Aku udah posting Nih Kayak gini Ini cuman copy paste Di Font yang tadi Jadi bentuknya Kayak gini Gak bisa di klik Sama sekali Nah Jadi kalau misalkan Pakai cerita Harus pakai link Yang ini Karena kalau pakai link Yang ini Udah otomatis Langsung masuk ke Toko dari Yang kita mau Ya Seperti itu Oke guys Jadi biasanya Aku tuh nge-share Dari sana Gitu Dari Shopee Eh dari Instagram Facebook Dan juga Kalau kalian mau DWA juga sama Bisa dapat komisi Oke teman-teman Itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga bisa Bermanfaat Buat para pemula Yang memang Belum tahu caranya Dan bingung Misalnya nge-share-nya Dimana aja Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye